Bicara tentang sound system memang gak bakal ada habisnya, khususnya bagi teman-teman yang mencari mixer analog atau mixing console dengan harga yang terjangkau, fitur yang mumpuni. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di video kali ini saya kedatangan sebuah mixer analog dari SoundBase, tipenya Top 800. Mixer ini diproduksi langsung oleh PT SoundBase Electronic Indonesia. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana spesifikasinya, fitur-fiturnya, jangan kemana-mana sebelum kita lanjut. Jangan lupa bagi teman-teman semua untuk tekan tombol subscribe plus loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like videonya dan juga komentarnya. Oke teman-teman semua, saatnya kita review mixernya. Mixer SoundBase Top 800 memiliki beberapa fitur. Yang pertama yaitu memiliki channel input mic atau line 8 channel mono. Untuk konektor inputnya, mixer ini sudah berjenis konektor kombo. Kita bisa memakai jack jenis XLR Canon, ataupun Akae Mono atau Streo. Dan ada Phantom per channel dan juga Master Phantom. Lalu disini ada Trim atau Gain. Dan ini 3 Tune Control Equalizer. Ada High, Mid, dan Low. Mixer ini dibekali dengan 3 AUX. Satu untuk AUX Sand, satu lagi untuk AUX Effect, dan satu lagi untuk AUX Effect Internal. Dan yang ini Balancenya atau Panpot-nya. Ini tombol Mute atau On-Off-nya yang sudah ada lampunya. Ini lampu pick atau lampu clip, dan ini tombol untuk Solo. Ini Feather-nya. Ini Feather untuk Effect-nya. Dan ini Feather untuk MP3 atau Bluetooth-nya. Dan ini Master LR-nya. Mixer ini juga sudah ditambahkan dengan 7 Pen Stereographic Equalizer. Ini Master untuk AUX 1. Master untuk AUX 2. Master Retune. Master CD atau Tip. Dan ini Master Pons. Dan ini Konektor Pons. Ini tombol untuk mengaktifkan Bluetooth-nya. Lalu di bagian kanan mixer ada Input atau Output untuk CD atau Tip. Ini untuk AUX 1, AUX 2, dan AUX 3. Dan ini Retune. Lalu ini Main Output-nya, LR. Ini AUX 3 Effect-nya untuk Efek Internal. Ini Tune Control High dan Low untuk musik yang menggunakan media Bluetooth ataupun USB MP3. Mixer ini juga sudah dilengkapi dengan Efek. Dual Engine Digital Multi Effect Revive 32-bit. Total Efek ada 256 DSP. Tombol ini berfungsi untuk memutar atau memilih Efek yang kita sukai. Kalau sudah dapat pilihan Efek-nya, lalu kita tekan. Dan tombol yang satu ini, ini untuk MP3 USB. USB, sama halnya seperti untuk Next atau Mundur, atau juga Pause atau Apply. Dan ini Red, yaitu untuk mengatur urutan musik secara acak maupun tidak acak. Dan tombol yang ini berfungsi untuk Stop USB, ataupun untuk memplay record, ataupun Stop Record. Dan juga mixer ini bisa kita fungsikan sebagai Sound Card. Yang terakhir, mixer ini juga bisa merekam saat kita live dengan memakai USB atau Flash Disk. Terima kasih telah menonton! 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 Ini untuk kontrol PC-nya ya! untuk mp3 ataupun bluetooth ataupun sound drum oke sekarang kita bikin untuk merekam ini kan untuk memplay lagu sekarang coba saya rekam suara dari handphone masuk ke mixer nanti suaranya akan direkam oleh PC yang dijadikan sound drum tadi kita play selamat menikmati oke sekarang coba kita tes ini suara yang kita rekam tadi selamat menikmati sekarang saya mau tes sekarang saya mau tes untuk bluetoothnya bluetoothnya udah saya tekan ya ini tombolnya bluetoothnya udah hidup sekarang tinggal dikonekin di handphone oke mix mp3 bt pasangkan oke sekarang kita play lagunya ya Oke sempurna guys Nah teman-teman semua sudah melihatkan apa saja fitur dan spesifikasi dari mixer soundbase top 800 Pasti teman-teman semua juga penasaran tentang harga mixer yang ini Yang pasti buat teman-teman yang penasaran harga mixer ini itu tidak mencapai 2 jutaan Bagi teman-teman yang ingin membeli produk ini Saya sudah taruh link pembeliannya di kolom deskripsi Atau teman-teman juga bisa langsung menghubungi di nomor telepon atau nomor WA 0812 67 37 24 04 Untuk video kali ini cukup sampai disini dulu Nantikan video-video saya selanjutnya Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah meluangkan waktunya Untuk nonton video saya ini Salam Audio Indonesia Terima kasih